Intro Dengarkan bagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadirnya Jangan saling hasud dong antara umat Islam Jangan saling benci antara umat Islam Jadilah kamu hamba Allah bersaudara antara umat Islam Yang tua sayang sama yang muda Yang muda lebih hormat dengan yang tua Yang dia kuat menolong yang lemah Yang lemah membantu yang dan seterusnya Kunwa ibadullah ikhwanah Ini umat kan kalau melihat umat Islam yang demikian Dan tidak halal Artinya haram orang Islam itu Menghindar tidak menyapa umat Islam yang lainnya Yang melebihi tiga hari Itulah yang diadalkan oleh Nabi s.a.w. Ada satu riwayat Dari Nabi s.a.w. yang diadalkan oleh Abi Dawud Nabi bersabda begini Siapa orang yang tidak menyapa saudaranya Sampai setahun Ini sama dengan membunuh Sama dengan membunuh Tidak boleh begitu Apalagi Mengadakan pembekotan misalnya Agak juali kalau didasari agama Kalau hanya nafsu Tidak boleh demikian tadi Hadirin sekalian Nama jalan Allah Kita lihat bagaimana Kehidupan Di zaman Rasulullah s.a.w. Masya Allah Mereka Satu sama lain adalah Benar-benar menciptakan persaudaraan Ketika Orang-orang muhajirin Datang Ke Medinah Disambut oleh Para sahabat ansur Mereka tidak membawa harta Mereka tinggalkan rumahnya Mereka tinggalkan pekerjaannya Mereka tinggalkan harta bendanya Kenapa? Ingin tidak Tidak jauh daripada Rasulullah Tidak ingin Ada jarak dengan Nabi Muhammad Selalu dekat dengan Nabi Muhammad s.a.w. Untuk hanya Allah dan Rasulnya Hijrah hanya semata-mata Untuk Allah dan Rasulnya Kemudian Nabi menyatakan Ayo Aku saudarakan antara muhajirin dan ansur Bukah anda? Bagaimana Sifat orang ansur? Ketika Sudah disaudarakan oleh Nabi s.a.w. Maka langsung Si muhajirin disambut Eh silahkan Aku punya dua rumah Pilih Mana yang kamu senangi Menjadi milik kamu Silahkan Aku punya dua sawah Pilih Mana yang kamu tertarik Milik kamu Silahkan Aku punya dua toko Pilih Mana yang kamu tertarik Kamu senang Milik kamu Bahkan Samping ada mereka Aku punya dua istri Mana yang kamu senang Aku cerai Dan kawin kamu Begitu hebatnya Mereka Menjalin persaudaraan Tapi sekarang Kenapa umat Islam saling membunuh? Mereka saling berlatih Untuk menembak Bukan kepada Musuh Allah dan Rasulnya Tetapi sama saudaranya Umat Islam Yang sujud menghadap Kaabah Yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Apa yang terjadi sekarang Sudah? Inikah perjuangan? Inikah jihad Di sebelah Membunuh orang yang menyatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kalaupun salah Anda tugasnya adalah Mendidik Menasihati Menasihati Kalaupun harus berdebat Wajadilhum bil latihiyya Ahsan Bukan dengan senjata Bukan dengan senjata Di zamannya Nabi SAW Lihat bagaimana mereka Kalau ada saudara mereka Yang berperang Jihad Di sebelah Maka Yang tidak ikut Bergabung dengan jihad Dia Menyantuni Semua Keperluan Daripada keluarga Yang berjihad Dia tadi Dia tadi itu Penuhi Segala belanjanya Biaya pendidikan Anaknya Biaya rumahnya Semuanya dipenuhi Seakan-akan Tidak pergi kemana-mana Itu Ayahnya Atau suaminya Kenapa Saudaranya Mat Islam Saling berhadiran Di antara mereka Luar biasa Saudara Luar biasa Hadirin sekarang Alhamdulillah Ayo Kita kembali lagi Jadi saudara Tidak boleh Kita Saling membenci Yaudah Kita jangan contoh Yang ada di timur tengah Kita jangan contoh Yang ada di timur tengah Mereka Adalah orang yang Keras-keras kepala Ini jahiliya lagi Dan Dai-dai Kadang-kadang Menjadi provokator Ya bukan Dai namanya Ya Bukan Dai-dais Itu namanya Itu Menjadi provokator Mereka Saling Kita doakan Allah ma'asul Ya Allah Damaikan umat Islam lagi Ya Allah Jadikan mereka bersatu lagi Ya Allah Jadikan paham Pemahaman-pemahaman Yang keliru tadi Kembali kepada jalan Yang benar Ya Allah Jadikan mereka bisa Berkumpul lagi Solat berjamaah lagi Duduk lagi Berdikir bersama lagi Berdoa bersama lagi Bersolawat bersama lagi Bertasgih bersama lagi Memuja Munajat kepada Allah Bersama lagi Nikmat Jadinya Ada di masjid Sama lagi Masjidnya sendiri-sendiri Kenapa Masjidnya disini Gak sah sholatnya Karena pakai gunut Masjid disana Yang paling sah Sholatnya Misalnya Oh masjid disini Gak sah sholatnya Kenapa mukanya Ada guburan Kita ini bukan Nyembah guburan Apa hubungannya Guburan Di muka kita Kalaupun gak ada Muka sini Di muka sana Juga ada Terus Ini Gak ada hubungannya Wah repot Kalau mau dengimegian Yang repot Yang kasihan Ada di ketempen Itu nanti Mukanya kali Itu Gimana itu Ada kotoran-kotoran Banyak ada disitu Wah ini Ayolah duduk Duduk diskusi Dengan cara ilmiah Kalau sudah demikian Insya Allah Akan ketemu Galirnya Dari Al-Quran Adik Bener apa gak Atau itu adalah Liru pemahamannya Ayo Kita rujuk Kepada Ucapan ulama-ulama Yang kompeten Ulama-ulama Yang Yang Muktabar Begitu Assalamualaikum Muhammad Wa alihi wasabi Assalamualaikum Alhamdulillahi Rabbil Alami